Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah suara mait di dalam kubur bisa didengar oleh semua makhluk selain manusia? Pada video kali ini kita akan membahas tentang suara mait di dalam kubur yang bisa didengar oleh semua makhluk kecuali manusia Suara mait di dalam kubur tidak dapat didengar oleh manusia Namun mait dapat mendengar dan berbicara Dan mengetahui siapa yang memandikan dan membawa mereka hingga ke liang lahan Dalam perspektif Islam disebutkan mait yang berada di dalam kubur dapat berbicara dan mendengar Suara mereka didengar semua makhluk kecuali manusia Mait adalah istilah yang merujuk kepada jenazah bagi orang yang telah meninggal dunia Ketika berada di dalam kubur mereka disebut sebagai ahli kubur Dalam buku Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah hasil pemikiran Haji Muhammad Hashim Ash'ari Mengeraikan beberapa hadis tentang kematian Di antaranya hadis yang dirayatkan Imam Al-Bukhari Nabi SAW bersabda yang artinya Ketika jenazah mau diantarkan ke kubur Jika ia seorang yang soleh akan berkata Segera bawa aku ke pemakaman Dan jika ia bukan orang soleh Ia berkata Celakalah aku Mau kau bawa kemana diriku Suara itu bisa didengar oleh semua makhluk kecuali manusia Dan jika manusia mendengarnya maka akan pingsan Hadis Riwayat Al-Bukhari Dari Anas Radiyallahu'an Nabi bersabda Apabila seorang mait telah diletakkan dalam kubur Dan orang-orang telah meninggalkannya Maka dua malaikat mendatanginya Dan bertanya Bagaimana pendapatmu mengenai Muhammad Ia menjawab Aku bersaksi Ia adalah hamba Allah dan Rasulnya Maka malaikat berkata Lihatlah tempatmu di neraka telah diganti dengan surga Maka orang itu pun bisa melihat surga dan neraka Ada pun orang kafir dan munafik Maka dia akan menjawab Aku tidak tahu Dulu aku berpendapat sebagaimana pendapat orang-orang Maka dikatakan kepadanya Kamu tidak tahu Dan tidak mau mengikuti orang-orang yang tahu Kemudian dipukullah dia dengan palu Dan menjerit yang bisa didengar oleh penghuni kubur di sekitarnya Hadis Riwayat Al-Bukhari Maid mengetahui siapa yang memandikannya Selain mendengar dan berbicara Maid juga mengetahui siapa yang memandikannya Dan memopongnya hingga keliang lahat Imam At-Tabrani dalam Al-Ausad Meriwayatkan dari Abu Sa'in Al-Khudri Bahwa Nabi SAW bersabda Sesungguhnya Maid mengetahui siapa yang memandikannya Mengkafaninya Membopongnya Dan yang memasukkannya keliang lahat Hadis Riwayat Al-Tabrani Sa'in bin Zubair berkata Sesungguhnya orang yang telah meninggal dunia Tahu atas kondisi keluarganya yang masih hidup Jika kerabatnya baik Dia akan merasa bahagia Jika mereka buruk Maka akan merasa sedih Ibnu Munabih berkata Sesungguhnya Allah SWT membangun istana di langit ketujuh Bernama Istana Baidah Untuk mengumpulkan ruh orang-orang mu'min Jika ada penduduk bumi yang meninggal dunia Maka dia akan disambut para ruh Dan ditanya tentang berita penduduk bumi Sebagaimana pertanyaan untuk keluarga yang baru datang dari berpergian Demikian gambaran keadaan Maid dan ahli kubur Sebagaimana dinukil dari beberapa hadis Nabi Bagi orang yang meyakini kehidupan setelah mati Dan beriman kepada hari akhir Hendaknya mengisi hidupnya dengan amal kebaikan Agar tidak ada penyesalan setelah ruh berpisah dari jasad Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!